Intro Halo Sobat Tanya Tanya Selamat datang kembali kepada channel kami Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas karya dari Stenik Lubrik Yang merupakan request dari kalian semua Berjudul A Clockwork Orange Rilis pada tahun 1971 Sehingga genaplah usianya menjadi 50 Tahun sampai saat ini Namun sensasi creepy serta disturbing Selalu menghantui kita bahkan Setelah 50 tahun kemudian Dan menurut gue ini adalah Salah satu masterpiece dalam dunia perfilman Film ini diadaptasi Dari novel buatan Anthony Burgess Dengan judul yang sama Namun isi dari filmnya banyak yang berbeda Dengan isi novel aslinya Alhasil karakter dan pesan Yang ingin disampaikan tidak sama dengan Novelnya itu sendiri Contoh perbedaan scene yang paling ekstrim Yang dirubah oleh Kubrick adalah Pada saat Alex bermain dengan dua perempuan Pada filmnya digambarkan dua perempuan tersebut Rela melakukannya secara konsensual Namun sebenarnya pada novel Burgess Wanita tersebut berusia 10 tahun Dan Alex memberikan mereka narkoba Sehingga Alex bisa memerkosa mereka Tentunya hal ini sangat membuat Image Alex kepada kita menjadi berbeda Oke, jadi tanpa banyak basi-basi Mari kita ingat-ingat terlebih dahulu Jalan ceritanya Menceritakan tentang Alex The Large Dimana dia masih berusia 17 tahun Tetapi sangat gemar dengan hal-hal Yang berbau kekerasan Dari kekerasan fisik Seksual Bahkan sampai perbuatan kriminal Menjadi hobi dari Alex Bersama dengan tiga temannya Pete, Georgie, dan Dim Pada suatu malam biasa Dia memukul Ituna Wisma Merampok rumah seorang penulis Serta memerkosa istrinya Dan puncaknya yaitu Membunuh seorang wanita tua Namun polisi datang Kemudian Alex ditumbalkan oleh temannya Dan akhirnya masuk ke penjara Kemudian pada penjara tersebut Terdapat eksperimen Untuk membuat orang Tidak bisa melakukan kekerasan lagi Eksperimen tersebut Bernama Ludovico Teknik Alex secara sukarela Menjadi kelinci percobaan Supaya dia dapat keluar dari penjara Pada akhirnya Teknik tersebut berhasil Sehingga dia bisa keluar dari penjara Namun setelah Alex keluar dari penjara Dia menjadi seperti robot Tidak punya kehendak bebas lagi Dan semua tindakan kekerasan Dalam dirinya Tidak bisa keluar seperti dahulu Dan yang paling anehnya Setiap dia mendengarkan Nine Symphony Karya Beethoven Badannya menjadi menolak lagu tersebut Alex menjadi pusing dan mual Atau bisa dibilang menjadi gila Sebenarnya Alex dalam dirinya Masih mau melakukan kekerasan Namun keadaan fisiknya Tidak mengizinkan dirinya Untuk melakukan hal tersebut Setelah keluar dari penjara Karma datang kembali pada Alex Semua yang dia sakiti Kemudian dia diajak bekerja sama oleh sang menteri Untuk memperlihatkan kepada publik Bahwa teknik Ludovico tersebut aman Semua itu demi menggiring opini publik Dan mendukung kampanye sang menteri Menjelang eleksinya Dengan balasan bahwa Alex akan diberikan Pekerjaan bagus dengan gaji yang besar Penyuapan ini disambut Alex dengan senang hati Bagaikan suapan makanan dari sang menteri ke Alex Kemudian Sang menteri berterima kasih Dengan membawakan dua speaker besar Dan memutarkan lagu favorit Alex Yaitu Nine Symphony Ludwig van Beethoven Anehnya Alex baik-baik saja Tidak kalut seperti sebelumnya Dan sebelum layar kredit berputar Ada satu scene terakhir Dimana Alex sedang membayangkan Bersetubuh dengan seorang wanita Sambil mengatakan dalam hati Jadi sebenarnya Film ini ingin menyampaikan apa sih? Untuk mengartikan film ini Kita perlu pahami dulu Bahwa film ini terdiri dari dua Pembuat cerita yang berbeda Karena film ini merupakan film Yang hubungannya intim Atau personal dengan pembuat ceritanya Pertama yaitu dari penulis novel astinya Anthony Burgess Kedua yaitu dari pembuat filmnya Stanley Kubrick Masing-masing dari mereka memiliki Background kehidupan masing-masing Yang membuat film ini Bercampur dengan pesan Antara kedua orang tersebut Anthony Burgess dibesarkan Dari keluarga yang kental Dalam agama katolik Maka dari itu Terlihatilah dalam film ini Banyak simbolisme yang ditonjolkan Dari agama katolik Seperti patung Yesus Di kamar Alex Kemudian bayangan Alex Yang sedang menjadi serdadu Saat penyiksaan Yesus Mau disalib Sampai ke simbolisme ular Yang merepresentasikan setan Saat menggoda Adam Untuk pertama kalinya Memakan buah terlarang Sedangkan Dari Stanley Kubrick Dia dibesarkan Dari keluarga Yahudi Dimana Pada zaman perang dunia kedua Kaum Yahudi dibantai oleh Tentara Nazi Yang pada saat itu Dipimpin oleh Hitler Dan perlakuan paling sadisnya Yaitu merupakan Gerakan The Holocaust Atau Genosida Kaum Yahudi Yang membuat Sekitar 6 juta jiwa Yahudi Dibunuh secara tidak manusiawi Maka dari itu Muncullah simbolisme Mengenai Nazi Dari film ini Seperti intro filmnya Bewarna merah dan biru Yang melambangkan Bendera Nazi Dan Neo Nazi Di Australia Hal ini Tidak ada hubungannya Sama sekali Dengan judul filmnya Yaitu Orange Kemudian Billy Boy juga Menggunakan logo Nazi Pada pakaiannya Dan sebagai Easter X Disitu juga ada Kepala Kubrick Di background scene-nya Kemudian Saat Alex di penjara Dia menggunakan Ban berwarna merah Di tangannya Yang identik Seperti tentara Nazi Dan juga sipir Dari penjara tersebut Muka serta kumisnya Dimirip-miripkan Dengan Adolf Hitler Jadi sebenarnya Jika dilihat Dari sisi Kubrick Film ini Ingin menyampaikan Bahwa Dalam setiap diri manusia Terdapat jiwa kekerasan Dan nafsu duniawi Atau Jika dari sisi Anthony Burgess Itu adalah Perbuatan dosa Seperti Alex itu sendiri Tetara Nazi Serdadu yang menyiksa Yesus Dan manusia pertama Atau Adam Yang jatuh ke dalam dosa Karena digoda oleh setan Namun terlepas Dari hal tersebut Manusia dapat Dipanggil manusia Karena diberikan Akal budi Untuk berkehendak bebas Atau free will Manusia diberikan Karunia untuk bisa memilih Antara baik Dan buruk Saat kemampuan memilih Tersebut diambil Seperti Alex Yang setelah Diterapi dengan Teknik Ludovico itu Manusia berhenti Menjadi manusia Kebaikan yang dia lakukan Bukan berdasarkan Pilihan manusia itu sendiri Melainkan pilihan Yang dibuat secara Artifisial Oleh manusia lain Persis seperti Judul dari filmnya itu sendiri A Clockwork Orange Dimana buah jeruk Adalah suatu objek Alami seperti manusia Namun isi dari buah tersebut Didesain seperti Gir-gir mekanis Dalam mesin jam Yang merupakan Buatan artifisial manusia Oke Setelah mengetahui Pesan inti dari filmnya Mari kita ulik Sinsin yang penuh Dengan simbolisme aneh Yang pertama adalah Korova Milk Bar Alex dan teman-temannya Sering kebar Penyedia susu Berisi narkoba ini Simbolisme tersebut Melalui susu Karena susu adalah Zat yang murni Berasal dari ibu kita sendiri Jadi Dari hal ini Kita dapat Menekankan bahwa Alex dan teman-temannya Adalah Anak yang masih kecil Atau bisa dibilang murni Namun sudah mulai Terkontaminasi Oleh keburukan Di dunia ini Yang kedua adalah Gambar serta Adegan porno Yang sangat banyak Kita temui Selama nonton film ini Gambar-gambar porno Ini hampir ada Di semua scene Dari Korova Milk Bar Pemerkosaan istri penulis Gambar di gedung terbengkalai Sampai lukisan Dan benda-benda Di rumah wanita tua Penggemar kucing tersebut Jadi sebenarnya Hal ini ingin Merepresentasikan bahwa Godaan terbesar Dan tersering Yang manusia bisa rasakan Adalah godaan seksual Pilihan manusia Akan diuji Sampai kebatasnya Saat menghadapi Godaan seperti ini Kemudian selanjutnya Adalah lagu Nine Symphony Beethoven Sebenarnya lagu ini Merupakan lambang Kemanusiaan Yang dimiliki oleh Alex Setelah eksperimen Ludovico Kemanusiaan Alex Sudah selesai Setiap dengar Lagu Beethoven tersebut Alex menjadi kalut Tidak karuan Namun pada endingnya Saat semua Sudah kembali normal Alex tidak terganggu lagi Dengan lagu tersebut Selanjutnya adalah Karma dari Alex Setelah dia keluar Dari penjara Semua kesalahannya Seakan balik lagi Ke Alex Namun ini bukan Hanya sekedar Penggambaran karma Namun ini juga Menggambarkan bahwa Sebenarnya Semua manusia Terkadang menikmati Kekerasan sekecil Apapun dalam hidupnya Namun Hanya Alex Yang jujur Akan rasa tersebut Dan berani Melakukannya Tanpa ada Embel-embel Pembalasan dendam Dimana pada Ajaran agama Bila disakiti Oleh seseorang Baiknya kita Tidak membalas Mereka Dan mendoakan saja Dari para Tunawismai Membalas Mengoroyok Alex Temannya sendiri Yang membalas Memukulinya Sampai penulis Yang membalaskan Dendam istrinya Yang pernah diperkosa Alex pun Sangat menikmati Mendengar teriakan Kesakitan dari Alex Pada ending novelnya Alex sebenarnya Kembali seperti semula Dan melakukan Kekerasan lagi Namun pada ending filmnya Kubrick membuat Happy ending Bagi Alex Alex bebas Dari penjara Dan sifatnya Yang membuatnya Menjadi manusia itu Telah kembali Pada akhirnya Dia bisa mendengarkan Lagu Beethoven Dengan damai Dari scene ini Kubrick ingin menekankan Inti dari filmnya Bahwa Perubahan manusia Ke arah yang lebih baik Tidak bisa dipaksakan Dari manusia lain Seperti kata Pastur di filmnya Goodness Comes from Within Ibarat ungkapan Yang sering kita dengar Jika ingin berhenti Merokok Harus ada niat Dari dalam diri sendiri Jadi kesimpulannya Film ini adalah Ungkapan pribadi Dari pembuatnya Dan bisa dibilang Cukup religius Terlepas dari Semua penggambaran Vulgar tersebut Kubrick sebenarnya Ingin menekankan Bahwa setiap Dalam diri manusia Pasti ada Naluri kejahatan Namun Kita sebagai manusia Diberikan akal budi Oleh Tuhan Sehingga kita bisa memilih Untuk mengikuti Naluri tersebut Atau tidak Dan akal budi itulah Yang membedakan manusia Dengan binatang Goodness comes from within Goodness is chosen When a man cannot choose He sees us to be a man Jadi kira-kira Seperti itu dulu Sobat Tanah Tanya Untuk pembahasan Karya Stanley Kubrick Kali ini Jika kalian suka dengan videonya Silahkan klik like Subscribe Dan komen Demi menjadi bagian Meledaknya Algoritma channel youtube ini Terima kasih Dan sampai jumpa Bang Sotoy Pada episode lainnya Salam Tanda Tanya I was cured All right All right All right Sobat